Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir Ayat-ayat suci Al-Quran Yang insyaAllah kita akan teruskan Kepada ayat yang ke-100, 101 dan 102 Dari surah Al-A'raf Iaitu yang menerangkan tentang ketetapan Allah Atau sunnatullah Yang diberlakukan di alam semesta Yang berkaitan dengan kehidupan manusia Iaitu apabila manusia memilih Untuk berada di dalam kekufuran Disebabkan karena enggan menerima kebenaran Mereka menolak kebenaran Maka ketetapan Allah yang akan ditetapkan ke atas mereka Adalah Allah akan menyiksa mereka Allah akan mengadab mereka Disebabkan karena dosa mereka Iaitu Dosa mereka menolak kebenaran Kemudian Allah juga menetapkan siksaan ke atas mereka Dengan mengunci mati hati mereka Jadi kalau hati sudah di kunci mati oleh Allah Ta'ala Maka peringatan tidak akan masuk Kamu beri peringatan Atau tidak kamu beri peringatan Mereka tidak akan beriman Kalau hati sudah di kunci mati oleh Allah Maka tidaklah yang mereka tunggu kecuali kebinasaan Tidaklah yang mereka nanti kecuali siksaan Maka tidak akan ada lagi kebaikan yang akan mereka dapatkan Tetapi sebenarnya mereka menuju kehancuran dan kebinasaan Ini adalah pelajaran Kapan Allah itu mengunci mati hati sebahagian manusia itu Iaitu setelah manusia itu sendiri mengunci mati hati mereka Tak mau mendengar kebenaran Diberi peringatan tak mau mendengar peringatan Diberi nasihat tak mau menerima nasihat Kemudian diceritakan tentang Kisah-kisah masa lalu Bahawasanya banyak kaum terdahulu telah dibinasakan Disebabkan karena kesesatan dan kekufuran mereka Tapi mereka tak mau mengambil pelajaran Dari kisah masa lalu Maka mereka telah mengunci mati hati mereka Oleh karena mereka telah menutup hati mereka Dan mengunci mati hati mereka Maka Allah pun mengunci mati hati mereka Jadi mereka dahulu yang mengunci mati hati mereka Barulah Allah mengunci mati hati mereka Jadi mereka yang bersalah Atau jangan bersalahkan Allah Mereka mesti mempersalahkan diri mereka sendiri Karena Allah barulah mengunci mati hati manusia itu Setelah manusia itu Mengunci mati hati mereka Nah mengunci mati disini Maknanya Tak ada lagi peluang Untuk beriman Karena memang Kalau dari sisi Allah Allah mengetahui bahawasanya Ini manusia Tidak akan beriman selama-lamanya Karena ilmu Allah Memanjang sampai ke masa yang akan datang Allah tahu apa yang akan terjadi Ini adalah manusia Yang telah mengunci mati hatinya Dan tidak akan membukanya Sampai ia mati Maka Allah kunci mati hati mereka Nah apabila keadaan seperti ini Ini adalah keadaan yang sangat buruk sekali Jangan sampai Jangan sampai Berlaku pula Ke atas Ke atas diri kita Jadi Yang buruk yang berlaku pada sebahagian manusia Kita jadikan sebagai pelajaran Supaya tidak berlaku ke atas Ke atas diri kita Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini Sebagaimana Allah mengunci mati hati kaum-kaum yang terdahulu Kemudian mereka dibinasakan Allah juga akan mengunci mati hati manusia yang masih hidup pada masa sekarang Kalau mereka melakukan perkara yang sama Atau sikap mereka itu seperti sikap kaum yang terdahulu Maka Allah pun akan mengunci hati mereka Maka apabila ayat ini adalah berupa ancaman Ia adalah juga peringatan Maka kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya hati kita yang berada dalam kekuasaan Allah itu Supaya hati kita itu tetap senantiasa dilembutkan oleh Allah Tetap senantiasa dibukakan oleh Allah Untuk menerima peringatan Dan mudah-mudahan diberi oleh Allah kemampuan Untuk memahami pelajaran Dari kisah kaum terdahulu Dan mengambilnya untuk dipakaikan sebagai bekal di dalam hidup pula Mudah-mudahan hati kita itu adalah hati yang bersih suci Sehingga bermanfaat setiap nasihat Peringatan dan pelajaran Baik yang diberitahukan oleh Allah Melalui firman-firmannya Di dalam Al-Quran Ataupun melalui Melalui apa yang kita perhatikan Di dalam sejarah manusia Karena sejarah manusia ini terus berlanjut Ada yang tidak Allah ceritakan Tetapi mesti menjadi pelajaran Mampuanya tentang kisah tsunami yang ada di negeri kita ini Itu pada masa kita sekarang ini Maka jadikan dia sebagai pelajaran Iaitu Boleh jadi kejadian itu berlaku Adalah disebabkan karena Keangkuhan dan kesombongan manusia Disebabkan karena Kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia Maka Allah menimpakan Siksaan ke atas mereka Maka mudah-mudahan Jangan berlaku pula Ke negeri-negeri yang lain Atau mungkin ada yang mengatakan Bahwasannya Oh itu bukan kaitannya dengan siksaan Tapi itu kaitannya dengan ujian Maka kita katakan Untuk dapat mengambil sebagai pelajaran Apa yang berlaku Maka andayan sebagai siksaan itu Mesti kita perhatikan juga Jangan kita ambil ia sebagai ujian saja Karena kita sebagai manusia Manusia biasa Pasti tidak luput dari melakukan kesalahan Apalagi kalau memang telah nyata-nyata Banyak bukti Banyak yang melakukan kesalahan Kemaksiatan Maka adalah tidak bijaksana Untuk menyebut bahwasannya Apa yang berlaku Seperti tsunami umpamanya Lumpur panas umpamanya Gempa bumi Banjir Kemarau panjang Dan lain sebagainya Sebagai Sebagai ujiannya itu Tidak bijaksana Yang bijaksana menyebutnya sebagai Ini siksaan dari Allah Supaya kita segera kembali Supaya kita segera bertawabat Kepada Allah Sehingga terhindar dari kebinasaan yang lebih besar Inilah dia Beberapa ayat Yaitu tiga ayat yang akan kita pelajari Tentang kesimpulan Dari kisah-kisah yang telah Allah ceritakan sebelum ini Yaitu tentang sunatullah yang diberlakukan Di alam semesta ini Berkaitan dengan kehidupan kita Khususnya adalah yang berkaitan dengan orang-orang yang menolak kebenaran Bahwasannya ketetapan Allah yang diberlakukan ke atas mereka Adalah disebabkan karena Mereka tidak mau menerima kebenaran Mereka tidak mau Menta'ati perintah Allah Mereka adalah orang-orang yang fasik Nah kata fasik itu disebut Di dalam ayat yang akan kita pelajari Inilah sebagai mukaddimah Dari tiga ayat yang akan kita pelajari Yaitu ayat seratus Seratus satu Dan seratus dua Dari surah Al-A'raf Maka kita berikan judul Yaitu Allah yang mengunci mati hati manusia Seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah sebelum ini Maka jangan sampai Allah mengunci mati pula hati kita Karena nanti akan mendapatkan nasib yang serupa Kita tak mau Kalau nasib itu nasib buruk Kita mau nasib itu nasib yang baik Umpamanya nasib yang ditetapkan ke atas para nabi dan rasul dahulu Dan orang-orang yang beriman bersama dengan mereka Yaitu nasib mereka diselamatkan oleh Allah Maka kita pada hari ini Mau pula diselamatkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrahim Maghi minasyaitanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Bagi orang-orang yang mempusakai bumi Maknanya mempusakai bumi ini adalah yang hidup setelah yang sebelumnya dibinasakan Kaum terdahulu telah dibinasakan Kemudian dihidupkanlah generasi berikutnya Nah yang generasi berikutnya ini disebut yang mempusakai bumi Mimba'di ahliha Mimba'di setelah ahliha penduduknya Maknanya setelah lenyap penduduknya Setelah binasa penduduknya Umpamanya penduduk madian Penduduk ad Kaum ad Kaum samud Al-Law-Nasha'an Al-Law-Nasha'an Bahawasanya Lau Sekiranya Nasha' Kami kehendaki Asabna'hum Kami timpakan ke atas mereka Siksaan Bidunuh Disebabkan karena dosa-dosa mereka Kalau kami kehendaki Kami timpakan siksaan ke atas mereka Sehingga mereka binasa pula Seperti binasanya kaum-kaum terdahulu Dan kami kunci mati Atas hati mereka Dan kami kunci mati hati mereka Kalau sudah di kunci mati Takkan mungkin dapat terbuka lagi Faham Sampailah mereka itu Atau sehinggalah mereka itu La yasma'un Tidak mendengar apa-apa lagi Kalau ada yang beri nasihat Tak akan mendengar nasihat Meskipun telinga mendengar Tapi hati tak akan mendengar Sebab hati sudah di kunci mati Kita ulang dari pangkal ayat Dan apakah belum jelas Bagi orang-orang yang mempusakai bumi Setelah lenyapnya penduduk Negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Bahawasanya sekiranya kami menghandaki Kami akan timpakan siksaan ke atas mereka Disebabkan karena dosa-dosa mereka Dan kami Kami disini Allah Dan kami mengunci mati hati mereka Sehingga mereka tidak mendengar apa-apa Jangan sampai berlaku keadaan seperti yang Diberitahukan oleh Allah itu Ini ayat Al-Quran Sebagai pelajaran Maka perhatikan Jadi kalau kita sepakat Kita ini umat Islam di Indonesia ini Sepakat Al-Quran sebagai petunjuk Jadikan ini sebagai petunjuk Jangan sampai Allah mengunci mati hati kita Karena kalau sudah sampai ke tahap mengunci mati Pendakwah menyampaikan nasihat Tak berguna nasihat Pendakwah menyampaikan peringatan Tak berguna peringatan Tetap juga dalam kemaksiatan Tetap juga bersenang-senang memilih kesesatan Dan melakukan kesesatan Bahkan dengan bangga dan suka pula Itu tidak ada lagi yang akan ditunggu Kecuali kebinasaan Maka ayat berikutnya Tilkalkura Negeri-negeri itu Kampung-kampung itu Yang telah kami binasakan itu Nakussu alaika Nakussu kami mengkisahkannya Alaika kepadamu wahai Muhammad Jadi Allah yang mengkisahkan langsung pada Nabi Muhammad Nabi Muhammad mana tahu tentang kisah-kisah Yang terjadi jauh pada masa dahulu Mana Nabi tahu Nabi tak pernah baca Nabi tak pernah belajar kepada sesiapa Tetapi Allah yang memberitahu Maka Rasulullah menjadi tahu Karena yang memberitahukannya adalah Allah langsung Untuk apa Allah memberitahukan Nanti dalam tafsir kita akan bahas Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad Min daripada Itu sebahagian daripada Amba'iha Berita-beritanya Tak semua diberitahukan kepada Rasulullah Sebahagian saja Karena kalau diceritakan semua Menjadi panjang ayat-ayat Al-Quran nanti Maka yang disampaikan kepada Rasulullah itu Sebahagian Yang sebahagian itulah yang penting-penting saja Untuk dijadikan sebagai pelajaran Dan sesungguhnya Ja'adhum Telah datang kepada mereka Kaum-kaum terdahulu itu Di negeri-negeri mereka dahulu Rasuluhum Rasul-rasul mereka Bilbayinat Dengan keterangan-keterangan yang jelas Iaitu sebagai mu'jizat Yang membuktikan Kerasulan setiap Rasul yang diutus itu Fama kanu liyuk minu Maka mereka itu Tidak beriman Kepada Kepada Rasul yang diutus itu Padahal Sudah ada mu'jizat Yang membuktikan Kerasulan Rasul yang diutus Maka tidaklah mereka itu beriman Bima Kazzabu Dengan apa-apa yang mereka Dustakan Mereka mendustakan Mu'jizat Mu'jizat para Rasul itu Yang membuktikan Rasul Sebagai Rasul Mereka dustakan Semestinya mereka beriman Kepada Rasul Karena sudah ada mu'jizat Mengapa mereka Mendustakan juga Kebenaran Rasul Padahal Rasul itu Telah ada bukti nyata Sebagai seorang Rasul Sebab hati mereka Telah dikunci mati Maka kaitannya dengan ayat yang Yang sebelumnya Fama kanu liyuk minu Maka tidaklah mereka itu beriman Bima kazzabu min qab Dengan apa-apa yang mereka Telah mendustakan Yang sebelumnya Yaitu mereka mendustakan Mendustakan Keterangan yang jelas Yang ada Pada setiap Rasul Yang diutus Yaitu berupa Mu'jizat Kazzalika Demikianlah Yatubahullah Allah mengunci mati Ala Ke atas Kulub Hati Al-Kafirin Orang-orang Kafir Demikianlah Allah mengunci Mati Hati Orang-orang Kafir Demikianlah Mana Sepertimana Allah mengunci Mati Kaum-kaum terdahulu Begitu pula Allah mengunci Mati Kaum-kaum yang datang Kemudian Disebabkan Karena Mereka Tidak mau menerima Nasihat dan Peringatan Kita ulang Dari pangkal ayat Negeri Negeri Itu Kami telah Menceritakannya Kepadamu Sebahagian dari Berita-beritanya Dan sesungguhnya Telah datang Rasul-rasul mereka Kepada mereka Dengan keterangan Yang jelas Maka tidaklah Mereka itu Beriman dengan Apa-apa yang Mereka Telah Mendustakannya Sebelumnya Demikianlah Allah Mengunci Mati Hati Orang-orang Kafir itu Ayat berikutnya Wa ma wajadna Li aksarihim Min ah Wa ma wajadna Dan tidaklah kami Mendapati Li aksarihim Kebanyakan mereka Min ah Menepati janji Jadi Kebanyakan dari manusia Tak menepati janji Untuk beriman Kepada Allah Untuk menerima Kebenaran Jadi Banyak yang Melanggar Melanggar janji Di negeri kita ini Mana yang banyak Yang menepati janji Untuk beriman Atau yang melanggar janji Sehingga Bangga dengan Kekufuran dan Kesesatan Lihat sajalah sendiri Tengok kiri kanan Tengok muka belakang Tengok di tempat Kediaman kita Nah kita tak tahu Macam mana Nasib kita ini Kalau Tak juga berubah Keadaan ini Maka dakwah ini Mesti diperhebat Kalau kita tidak Mau diberlakukan Seperti Diberlakukannya Ke atas Kaum-kaum terdahulu Karena sunnatullah itu Dijalankan terus Sunnatullah Tak pernah berhenti Akan terus Dijalankan oleh Allah Sampai ke hari Hari kiamat Wa inu wajadana Dan Sesungguhnya Kami mendapati Akfarohum Kebanyakan mereka La fasikin Sungguh Orang-orang fasik Fasik maknanya Tidak taat Kepada Allah Lain yang Allah Perintahkan Lain pula Yang dia buat Bahkan yang Allah Larang pula Yang ia lakukan Itu namanya Fasik Nanti kita akan Terangkan dengan Lebih terperinci Dan tidaklah kami Mendapati Kebanyakan mereka Mendapati janji Dan Bahawasanya Kami mendapati Kebanyakan mereka Orang-orang Fasik Jadi tiga ayat Yang akan kita Pelajari ini Adalah Sebagai menerangkan Kesimpulan Dari Kisah-kisah Yang telah Diceritakan Pada masa dahulu Yaitu Kesimpulannya Adalah Sunatullah Yang Allah Berlakukan Di alam semesta ini Keatas orang-orang Yang menolak Kebenaran Yaitu Allah mengunci Mati hati mereka Setelah Mereka Mengunci Mati hati Mereka Terlebih dahulu Kalau sudah Sampai keadaan Kepada Terkunci Matinya hati Maka Tidaklah Yang akan Ditunggu Kecuali Kebinasan Ini pelajaran Yang sangat Berharga Maka Kita Mesti Banyak Menyeru Manusia Kepada Kebaikan Kita mulai Dari diri kita Sendiri Supaya Jangan sampai Hati yang Dimiliki itu Hati yang Telah Terkunci Mati Kalau sudah Hati terkunci Mati Maka Kita akan Menuju Kepada Kehancuran Jangan harap Maju Tidak akan Maju Sejahtera Tidak akan Sejahtera Kuat Perkasa Tak akan Kuat Perkasa Akan Hancur Binasa Itu Adalah Sunnatullah Ini Adal Quran ini Entah Kalau Tak Percaya Kepada Adal Quran ini Kalau tak Percaya Kepada Adal Quran ini Innalillahi Wa Innalilahi Raju Kemudian Ayat ini Setelah Allah menerangkan Tentang kisah Masa lalu Allah itu Berfirman Langsung Kepada Nabi Muhammad Itulah Dia Negeri-negeri Yang kami Binasakan Yang kami Ceritakan Kepada Mu Wahai Muhammad Mu Mu disini Bermakna Allah Berbicara Langsung Dengan Nabi Apa Perlunya Allah Menyampaikan Ini Kepada Nabi Langsung Karena Nabi Adalah Pemimpin Pemimpin Di Akhir Zaman Ini Maka Seorang Pemimpin Mesti Mengetahui Oh Ini Penting Seorang Pemimpin Mesti Mengetahui Apa Yang akan Menghantar Menghantar Negeri Yang ia Pimpin Itu Kepada Keselamatan Dan Apa Yang akan Membawa Negeri Yang dia Pimpin Itu Kepada Kebinasaan Yang akan Menghantarkan Kepada Keselamatan Iman Dan Takwa Dan Yang akan Membawa Kepada Kebinasaan Kekufuran Maka Wahai Pemimpin Pemimpin Lihat Perganahan Ini Jangan Lihat Materi Materi Benda Benda Bangunan Ini Sudah Kita Bangun Mencakar Langit Bendungan Ini Kita Sudah Buat Supaya Tak Banjir Jembatan Layang Ini Sudah Kita Buat Supaya Tidak Macet Jalanan Dan Seterusnya Itu Materi Benda Kaum Terdahulu Juga Buat Seperti Itu Bahkan Gunung Besar Yang Mereka Pahat Untuk Mereka Buat Sebagai Rumah Kediaman Tapi Mereka Binasa Maka Jangan Terpedaya Dengan Pencakar Pencakar Langit Ini Kita Sudah Maju Sudah Berapa Banyak Gedung Pencakar Langit Di Tempat Kita Tak Ada Maknanya Gedung Pencakar Langit Itu Kalau Penduduk Negeri Itu Menolak Kebenaran Ini Pelajaran Berguna Jadi Kita Jangan Hanya Baca Quran Eh Saya Dah Khatam Quran Khatam Bagus Dapat Pahala Dari Setiap Uruf Yang Kita Baca Tapi Petunjuk Apa Yang Sudah Didapatkan Dari Al-Quran Yang Telah Dibaca Kalau Perangai Masih Seperti Itu Juga Apa Perangai Ini Tingkah Laku Masih Seperti Itu Juga Kelakuan Masih Seperti Itu Juga Maka Keadaan Kita Sebenarnya Bukanlah Lebih Baik Tetapi Mungkin Malah Menuju Jurang Kehancuran Ini Sebagai Mukaddimah Kita Panjangkan Sedikit Mukaddimah Ini Karena Kandungan Ayat Ini Tak Begitu Susah Untuk Memahaminya Jadi Tafsirnya Nanti Tak Begitu Panjang Sebenarnya Karena Yang Kita Sampaikan Tidak Membahaskan Tentang Hukum Yang Perlu Penjelasan Yang Panjang Ia Hanya Perlu Kedalam Hati Kita Sehingga Merubah Sikap Kita Dalam Melihat Kehidupan Ini Supaya Benar Dalam Melihat Kehidupan Ini Selanjutnya Kita Pindah Ke Tafsir Ayat Iaitu Penjelasan Yang Lebih Panjang Dari Ayat Kita Mulai Dari Ayat Yang Keseratus Ayat Yang Keseratus Ini Berbentuk Pertanyaan Jadi Penyampaian Itu Berbentuk Pertanyaan Yang Bertanya Siapa Allah Yang Bertanya Apabila Allah Bertanya Dalam Al-Quran Tujuannya Bukan Untuk Dijawab Apa Sebab Allah Sudah Tahu Apabila Allah Itu Maha Tahu Tak Perlu Lagi Bertanya Untuk Mendapatkan Jawaban Kalau Kita Bertanya Mengapa Kita Bertanya Sebab Kita Tak Tahu Maka Ada Kalanya Kita Bertanya Itu Untuk Mendapatkan Jawaban Karena Kita Tak Tahu Tetapi Allah Itu Maha Tahu Kemudian Ayat Ini Berbentuk Pertanyaan Apabila Allah Bertanya Bermakna Tujuan Bentuk Pertanyaan Itu Adalah Menjelaskan Dengan Lebih Terang Lagi Apa Yang Dikehendaki Alay Allah Maka Bentuk Pertanyaan Ini Adalah Berbentuk Pertanyaan Untuk Mengingkari Perbuatan Orang-orang Kafir Allah Berfirman Dan Apakah Belum Jelas Bagi Orang-orang Yang Mempusakai Bumi Mimba Di Ahliha Setelah Lenyapnya Penduduk Negeri Bumi Tersebut Ada Penduduk Negeri Di Bumi Ini Pada Masa Dahulu Telah Dibinasakan Oleh Allah Kemudian Ada Yang Menggantikannya Mempusakainya Nah Yang Menggantikannya Sekarang Ini Masih hidup Tapi Yang Masih hidup Ini Tidak Juga Mengambil Pelajaran Dari Dari Kisah Kaum Yang Telah Dibinasakan Kaum Dahulu Itu Dibinasakan Disebabkan Kerana Kekufuran Mereka Kerana Menolak Kebenaran Yang Dibawa Oleh Para Nabi Dan Rasul Ini Yang Sekarang Masih Hidup Ini Masih Menolak Kebenaran Dan Memilih Kekufuran Apakah Mereka Ini Tidak Mengambil Pelajaran Nah Ini Bukan Untuk Dijawab Oleh Orang Itu Tidak Tujuan Ini Adalah Untuk Menerangkan Kalau Tidak Juga Mengambil Pelajaran Terlalu Betullah Apakah Belum Jelas Lagi Bagi Mereka Bagaimana Kesudahan Orang Orang Yang Terdahulu Yang Mana Mereka Pada Hari Mempusakai Tempat Tinggal Mereka Yang Sudah Dibinasakan Itu Di Tempat Yang Sama Mereka Berada Di Situ Dahulu Kaum Terdahulu Dibinasakan Dan Disitu Sekarang Mereka Berada Apakah Masih Melakukan Perkara Yang Sama Maka Kalau Masih Juga Apakah Masih Melakukan Perkara Yang Sama Bentuk Pertanyaan Ini Menerangkan Ketegasan Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Kalau Masih Juga Betul 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 Hati Sudah Tertutup Maka Diterangkan Nanti Setelahnya Mereka Ini Adalah Orang Yang Telah Menutup Hati Mereka Sudah Ditutup Dikunci Lagi Menutup Dan Mengunci Mereka Menutup Dan tak Mau Buka Lagi Menutup Mengunci Mengunci Mati Hati Mereka Nah Karena Mereka Telah Mengunci Mati Maka Allah Pun Mengunci Mati Hati Mereka Bahwasanya Kalau Kami Menghendaki Kalau Kami Menghendaki Kami Binasahkan Mereka Iaitu Dengan Siksaan Disebabkan Kena dosa-dosa Mereka Pertama Al-launasha Bahwasanya Kalau Kami Menghendaki Berarti Siksaan Yang Berlaku Ke atas Manusia Di Dunia Ini Adalah Bergantung Kepada Kehendak Kehendak Allah Apabila Allah Berhendak Membinasakan Kaum Kaum Itu Akan Binasa Jadi Semua Yang Berlaku Di Muka Bumi Ini Adalah Bergantung Kepada Kehendak Allah Berarti Tak ada Siapa Yang Bisa Selamat Kalau Allah Sudah Menghendaki Binasa Binasa Sehebat Apapun Manusia Kalau Allah Sudah Menghendaki Ada Menghendaki Kalau Allah Sudah Menghendaki Bahwasanya Mereka Binasa Binasa Apa Negara Sekarang Yang Super Power Di Dunia Sekarang Ini Yang Jumlahnya Banyak Kekuatan Perangnya Hebat Yang Susah Rasanya Dalam Akal Fikiran Untuk Dikalahkan Apa Nama Negara Itu Kalau Allah Menghendaki Mereka Binasa Binasa Maka Jangan Terpedaya Pula Dengan Kehebatan Mereka Lagi Karena Ada Yang Terpedaya Akhirnya Bersama Dengan Musuh Itu Karena Yang Sekarang Mengaku Negara Super Power Itu Kafir Kepada Allah Menjajah Dan Menindas Manusia Di Muka Bumi Ini Siapa Yang Mereka Kehendaki Dari Pemimpin Sebuah Negara Untuk Dijatuhkan Mereka Jatuhkan Kalau Mereka Ingin Menjajah Mereka Jajah Dan Tak Ada Siapa Yang Bisa Menghalang Mereka Kirim Pesawat Mereka Bom Satu Negeri Tak Peduli Di Bawah Sana Orang Tua Perempuan Anak Anak Mereka Jatuhkan Bom Hancur Dan Tak Ada Siapa Yang Bisa Menghalang Jangan Tertipu Dengan Kehebatan Manusia Keperkasaan Manusia Apabila Allah Menghandaki Untuk Memindasakan Mereka Binasa Tapi Ada Orang Yang Lemah Iman Atau Mungkin Juga Tak Beriman Kepada Allah Yang Ma'a Perkasa Eh Malah Menjalin Hubungan Dengan Musuh Itu Bekerja Sama Pula Dengan Musuh Siapa Yang Mengambil Musuh Sebagai Teman Setianya Bahkan Pemimpin Dan Pelindungnya Maka Maka Ia Adalah Sama Seperti Musuh Dan Kesudahan Mereka Adalah Kehancuran Karena Mereka Sebenarnya Berhadapan Dengan Dengan Allah Ta'ala Sebenarnya Bukan Berhadapan Dengan Orang Beriman Saja Tapi Mereka Sebenarnya Berhadapan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini sudah kita terangkan dalam ayat-ayat sebelum ini Ini yang membuat sikap kita itu menjadi benar Menjadi tepat Apalagi Di akhir zaman ini Yang propaganda dari media musuh itu terlalu Hebat sekali Sehingga mencuci otak kita ini Sehingga hilang akal waras Jadi pengamat politik Tapi sebenarnya tak ada apa yang disampaikan Malah Kesesatan yang lebih sesat lagi Yang disampaikan Karena mengambil berita dari yang sesat Mengambil berita dari yang sesat Kemudian dimasukkan ke dalam otak fikirannya Akal fikirannya Kemudian dia pun berbicara Masuk sesat Maka keluarnya pun Sesat pula Mesti berhati-hati Lalu dari mana dapatnya yang lebih baik Ini dari petunjuk Allah Nampak dari petunjuk Allah ini Musuh itu musuh Kawan itu kawan Nampak Jalan yang menuju keselamatan itu Jelas Dan yang membawa kepada Kebinasaan itu juga jelas Maka Petunjuk mana lagi Yang akan dijadikan petunjuk Kalau tidak petunjuk Allah SWT Katakanlah Katakanlah wahai Muhammad Katakanlah petunjuk Allah itu yang petunjuk Sementara yang datang dari manusia itu Yang bertentangan dengan petunjuk Allah Itu adalah hawa nafsu manusia Kalau kamu ikuti kehendak hawa nafsu mereka Setelah ilmu datang kepadamu Allah tak akan menjadi pelindungmu Allah tidak akan menjadi penolongmu Jalanilah hidup dengan dirimu sendiri Mampu kita menyelesaikan masalah kita dengan diri kita sendiri Tak mampu Ini dia kekuatan pada hari ini Al-Quran Dan kita sangat berbangga sekali Akhir-akhir ini Anak-anak kita kecil-kecil lagi Sudah dekat dengan Al-Quran Bahkan Mampu untuk menghafal Al-Quran Baru-baru ini Anak-anak kecil-kecil sekali Umur 6 tahun Hafal Al-Quran 30 juz Bahkan Pada minggu yang lalu Ada anak Tak sampai 40 hari Hafal Al-Quran 30 juz Nah ini adalah generasi-generasi Yang akan memunculkan Al-Quran ini Nah inilah dia sebenarnya Yang kita harapkan Untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak Yang sudah dirusak Oleh orang-orang kafir selama ini Karena berabad-abad lamanya kita ini dijajah oleh Orang-orang kafir Maka untuk membangun suatu kebangkitan Itu perlu kerja keras Perlu kesungguhan Perlu istiqamah Karena Di atas sunatullah ini Kehidupan akan berjalan Dan sunatullah itu tidak akan pernah berganti Dan sunatullah Sunatullah ketetapan Allah Yang tak pernah berubah Di atas itulah Manusia akan berjalan Kita tidak mau tertipu Dan tidak mau terpedaya Orang berilmu Tak akan mungkin tertipu Tidak akan mungkin terpedaya Hanya orang yang jahil saja Yang tak punya ilmu Yang mudah tertipu dan terpedaya Dan kalau kami menghandaki Jadi Segala sesuatu Yang menentukannya adalah kehendak Kehendak Allah Sesungguhnya Kalau kami menghandaki Kami akan binasakan mereka Disebabkan karena dosa-dosa mereka Disebabkan karena dosa-dosa mereka Berarti kebinasaan itu Sebabnya adalah Dosa Ada dosa Binasa Tak ada dosa Selamat Mudah saja hidup ini Mudah Berdosa Tunggulah Tunggu siksa Jangan sampai berdosa Karena apabila berdosa Nanti akan disiksa Kita ini kan manusia biasa Pasti berdosa Allah berikan penyelesaian Segera bertawabat kepada Allah Buka hati Jangan kunci mati hati Buka hati Jangan keraskan hati Lembutkan hati Jangan menyombongkan diri Rendahkan diri Iaitu dengan Menerima nasihat Menerima peringatan Kalau tak mahu Menerima nasihat dan peringatan Mengunci mati hati Maka Dan kami kunci mati Hati mereka Sehingga mereka itu tidak mendengarkan apa-apa Kalau sudah Hati itu dikunci mati Maka Tak mendengar apa-apa lagi Nasihat Siapapun yang memberi nasihat Tak akan peduli Kalau sudah Sampai Kepada tahap ini Maka tak ada lagi kebaikan Tidak ada lagi kebaikan Maka Tidaklah yang akan ditunggu Melainkan Melainkan Siksaan Allah Tilkal Qura Ayat berikutnya Setelah Allah menerangkan tentang Itulah dia sunatullah Ketetapan Allah Yang berkaitan dengan kehidupan manusia Manusia yang menolak kebenaran Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Rasulku Itulah dia negeri-negeri yang telah kami binasakan Yang kami ceritakan kepadamu Nakus su'alaika Kamu tak tahu tentang kisah-kisah ini Karena ini kisah-kisah lama semua Dan kamu wahai Rasulku Buta huruf Kamu tak pernah baca Dan kamu tak pernah belajar Tapi sekarang kamu tahu Karena kamu mendapatkannya langsung Dari sisiku Nah ini kisah-kisah demikianlah Allah berfirman kepada Rasulullah Min anba'iha Tapi tak semuanya ku ceritakan kepadamu Sebahagiannya saja Yang sebahagian itu adalah yang penting-penting Nah di antara yang penting Yang disampaikan kepada Rasulullah Berkaitan dengan yang sebelum ini adalah Yang penting-penting adalah Banyak kaum-kaum itu yang dibinasakan pada masa dahulu Mereka merasa aman-aman saja Ketika mereka itu berada dalam kesesatan Semestinya kalau berada dalam kesesatan gelisah Mestinya kalau berada dalam kesesatan Takut Tapi mereka merasa aman-aman saja Karena dalam ayat sebelum ini Allah bukakan kepada mereka kebaikan-kebaikan Badan mereka sehat Pengikut mereka ramai Negeri mereka menjadi negeri yang sejahtera Kemudian kekayaan bertambah Kepintaran mereka hebat Wah mereka pun jadi Jadi lalai Tengok negeri kami aman-aman Meskipun kami ini memilih Tidak seperti yang disampaikan oleh Rasul yang diutus itu Tapi kami aman-aman saja Tak ada masalah apa Ini namanya Al-amnul kathib Ini adalah keamanan yang palsu Ini adalah keamanan yang bohong Jangan katakan aman-aman Ini menuju kehancuran Menuju kebinasaan Karena Ketetapan Allah sebelum ini Yaitu kami binasakan mereka Disebabkan karena Dosa-dosa mereka Itu sudah menjadi ketetapan Allah Maka kami ceritakan kepada mu ini Wahai Muhammad Supaya kamu tahu Bahwasannya jangan sampai manusia itu tertipu Bahwasannya mereka merasa aman-aman Tenang-tenang Nyaman-nyaman saja Ketika mereka memilih kesesatan Padahal sebenarnya mereka sedang Menunggu kebinasaan Iaitu Sedang menunggu siksa Allah Yang akan membinasakan mereka Ini yang penting yang disampaikan sebelum ini Karena Kita pula pada hari ini juga menjumpai begitu Banyak pada hari ini Manusia merasa aman-aman saja Eh tak ada masalah apa Kita dalam kesesatan Tidak seperti yang disampaikan oleh Para Nabi dan Rasul dahulu Apa yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul dahulu Nabi Nuh apa yang disampaikan Nabi Soleh apa yang disampaikan Kepada kaumnya Nabi Lut apa yang disampaikan kepada kaumnya Nabi Shu'aib Nabi Hud apa yang disampaikan kepada kaumnya Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh Beribadahlah kepada Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Itu yang disampaikan Beribadah Manusia itu diciptakan untuk beribadah Manusia bukan diciptakan untuk berkuasa Bukan Kuasa itu sarana untuk beribadah Manusia diciptakan bukan untuk berumah tangga Manusia itu diciptakan untuk beribadah Dengan sarana berumah tangga Tapi bukan berumah tangga itu menjadi tujuan Bukan Yang menjadi tujuan ibadah Tapi sekarang habis waktu untuk berumah tangga Sebelum berumah tangga Bercinta-cinta Dua, tiga tahun, lima, sepuluh tahun Bercinta Habis waktu Untuk menyampaikan keinginan nafsu Padahal hidup adalah untuk Beribadah kepada Allah Setelah itu sibuk pula diri mencari harta-harta-harta Dari rumah kecil jadi rumah besar Dari satu rumah menjadi Dua rumah Sudah rumah sudah Kenderaan lagi Dari satu ke satu Dari satu ke satu Tak pernah berhenti Itu bukan tujuan Tujuan adalah beribadah Boleh mendapatkan semua itu? Boleh Tapi itu hanyalah sebagai sarana Dalam Beribadah Tapi ada yang menjadikannya tujuan Sampai berkelaki Untuk mendapatkannya Sampai benci-membenci Sampai memutuskan silaturahim Sampai berperang Untuk mendapatkannya Bahkan lebih lagi dari itu Kerana menjadikan tujuan Maka Tenggelamlah Menghabiskan waktu Untuk mengejar Dunia Yang fana itu Tertipu Terpedaya Sehingga Tak pernah lagi Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya Padahal Allah yang menciptakan Adalah yang Yang semestinya Diibadati Tidaklah kuciptakan Jin dan manusia Melainkan untuk Beribadah Kepada aku Ini firman Allah Yang disampaikan kepada kita Ini dia tujuan Di dalam Penciptaan diri kita Tapi malangnya Banyak manusia Yang tidak Menjalankan Kewajiban Beribadah Kepada Allah Sehingga Tak tercapai tujuannya Ada kita lihat Manusia Menyebutkan diri Dengan ibadah Salat lima waktu Tidak ditinggalkan Puasa bulan Ramadhan Tidak ditinggalkan Zakat Tidak ditinggalkan Pergi haji Tidak ditinggalkan Menghubungkan Silaturrahim Menegakkan Keadilan Wah ini Semua ini adalah Adalah Beribadah Kepada Allah Tapi semua itu Hanya tinggal Di dalam buku Saja lagi Dalam kenyataannya Oh Pak Ayah Cari orang Yang menjalankan Amanah Sekarang Oh Susah Mencari orang Yang jujur Sekarang Oh Bisa dihitung Dengan jari Orang yang berakhlak Mulia Sekarang Sehingga Mendesak Sekarang ini Perlu Di Diadakan Satu Lembaga Kode Etik Etika Karena Etika ini Sudah masalah Kritis Sekarang ini Kalau tak segera Diselesaikan Hancur Negeri ini Karena yang tak Beretika itu Bukan orang biasa Yang tak beretika itu Elit pemimpin Utama Menakutkan Kata orang Malaysia Menggerunkan Membuat kita menjadi Gerun Takut Cuma Cara menyelamatkan Kembali Ke pangkal kaji Iaitu Kembalikalah Petunjuk Allah Iaitu Dalam ayat ini Disebutkan Supaya Supaya Jangan sampai Berlaku Ke atas apa Yang berlaku Pada masa dahulu Ikutilah Petunjuk Yang telah Disampaikan Oleh para Nabi dan Rasul Beribadah Kepada Allah Itu yang penting Itu yang Disampaikan Kepada Rasulullah Jadi sebahagian Yang disampaikan Kepada Rasulullah Iaitu Yang penting Penting Di antara Yang penting Adalah Kesudahan Kesudahan Yang mengikuti Petunjuk Selamat Kesudahan Yang menolak Kebenaran Binasa Itu disampaikan Kepada Rasulullah Maka ayat berikutnya Lebih mudah Untuk difahami Dan sesungguhnya Telah datang Kepada mereka Rasul Rasul Mereka Dengan keterangan Yang jelas Ini disampaikan Kepada Rasulullah Tujuannya Untuk disampaikan Kepada Rasulullah Supaya menjadi Bekal pula Bagi diri Rasulullah Disamping Bekal Juga Adalah Sebagai hiburan Bagi Rasul Karena ketika Rasulullah Menyampaikan kebenaran Sama seperti Rasulullah Dahulu Menyampaikan kebenaran Bagaimana Nasib Rasulullah Dahulu Ditolak oleh kaumnya Di ejek Dihina Diolok Bahkan diusir Bahkan akan Dibunuh Wahai Muhammad Kalau kamu mendapatkan Yang seperti itu pula Maka sebenarnya Bukan kamu seorang Yang dapatkan seperti itu Rasulullah Terdahulu pun Juga mendapatkan Yang seperti itu Dari kaum mereka Ini hiburan Untukmu Wahai Muhammad Nah ini Ayat ini disampaikan kepada Rasulullah Sebagai hiburan Kalau pada hari ini Kita melakukan Yang sama Seperti yang dilakukan Oleh para nabi Dan Rasul Dahuduh Kalau kita orang yang berilmu Kita disebut Ulama Dan ulama itu disebut Pewaris Para nabi Innal ulama Warasatul ambiha Hadis Dewa Imam Abu Daud Dan Tirmizi Sesungguhnya Para ulama itu Pewaris para nabi Nah kalau para ulama hari ini Menyampaikan kebenaran Dengan ikhlas Tak ada kepentingan Kemudian mendapatkan Seperti apa yang didapatkan Oleh para rasul dahulu Jangan sedih Jangan kecewa Apa sebab Itu sudah Sunnatullah Kalau tak mau Kalau tak mau mendapatkan Seperti itu Jangan jadi ulama Karena ulama itu Untuk menjadi seperti itu Kalau mau jadi ulama Dengan makna yang sebenarnya Yang mengejar akhirat Bukan dunia Yang mengharapkan Redha Allah Bukan menyampaikan Kehendak awal nafsu Maka akan menjalani Seperti apa yang Dijalani oleh Para nabi dan rasul Bukan yang senang Senang Bukan yang sedap Sedap Yang susah Susah Tak mau Tak mau Berhenti jadi ulama Tetapi Kedudukan yang paling tinggi Adalah Para ulama Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan Bahawasanya Allah mengangkat Orang yang berilmu Itu beberapa derajat Allah mengangkat Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang Diberi ilmu Yang diberi ilmu itu Ulama Yang diberi ilmu Beberapa derajat Mau diangkat Tidak derajatnya Jadi orang yang berilmu Dengan belajar Setelah belajar Dapat ilmu Maka Sampaikan ilmu tersebut Kemudian kita diolok Dibenci Dihina Dimusuhi Jalani Karena para nabi dan rasul dahulu Juga mendapatkan Yang seperti itu Bahkan lebih dasyat lagi Dari yang kita terima pada hari ini Hidup kita ini bukan untuk dunia ini Dunia ini mau ditinggal kan Mau berapa lama tinggal di dunia ini Tak berapa lama lagi Mau tak mau Suka tak suka Kita akan tinggal kan Dunia ini Maka Segeralah Untuk memilih yang terbaik Bagi hidup kita Bukan untuk kehidupan dunia yang sementara Yang kita jalani Tapi untuk kehidupan akhirat yang Kekal dan abadi Sepanjang masa bahasa Nasihat ini adalah bahasa seperti ini saja Dari dahulu seperti ini Sekarang pun juga seperti ini Maka orang tua yang mengetahui nilai perjuangan Bahasa ini yang disampaikan kepada anak Dari kecil lagi Bahasa ini yang disampaikan kepada anak Sehingga anak ini tumbuh besarnya itu sebagai Sebagai perjuang Penyampai kebenaran Tapi pada hari ini banyak orang tua Tidak bahasa ini yang disampaikan Nak belajar baik-baik Supaya kamu jadi orang kaya-kaya nanti Bisa bangun rumah besar Bisa dapat istri yang cantik Dapat suami yang tampan Bisa kamu pergi kemana-mana Makan angin Akhirnya masuk angin Kamu bisa Beli mobil yang mewah Kamu akan dipandang oleh orang Berkedudukan tinggi Allah Ini bukan bahasa pejuang Ini bahasa pengkhianat Karena akan mengkhianati agama Setiap orang yang mengejar dunia Dia pasti akan mengorbankan Agama Mengejar dunia dengan hawa nafsu Dia pasti akan mengorbankan agama Dia tidak akan mencari yang halal-halal saja Dia juga akan mengambil yang haram-haram Dia tidak akan mengambil hak-haknya saja Dia akan mengambil hak orang lain juga Untuk menjadi hak Apa yang akan berlaku kalau sudah seperti ini? Maka bahasa orang tua mesti dirubah sekarang Supaya Anak menjadi Pejuang pada masa yang akan datang Kalau bisa nama anak itu nama pejuang Ini nama anaknya Nama pemimpin orang kafir Maka Maka jadi pengkhianat nanti anak itu Bukan menjadi pejuang Siapa nama pemimpin kafir? Yang dia tengok dalam berita Dalam film itu Dah itu pula Dia kasih nama anak Kasih nama anak Nama pejuang Khali bin al-Walid Umar bin al-Khattab Umar Nama yang gagah berkasa Nama Umar Apa lagi nama anak? Ali Ali Siapa nama? Ubaidillah Abdul Rahman bin al-Af Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga anak itu nanti akan melihat Mengapa ayah saya Mak saya kasih nama ini Kemudian dia lihat Oh rupanya ini sahabat Nabi Yang punya nilai perjuangan Dari kecil Dari remaja Maka mungkin orang tua saya Mau jadi saya seperti ini Tumbuhlah dia dengan Dengan nilai perjuangan Kasih nama anak Mujahid Nama anak saya Mujahid Pejuang Kasih nama pejahid sekali Pejuang Dapat lagi anak laki-laki satu lagi Nasrullah Pertolongan Allah Iza jahada mujahidun Ja'a Nasrullah Kalau seorang mujahid berjuang Dengan sungguh-sungguh Maka pertolongan Allah pun akan tiba Ada kaitan Kalau ada anak satu lagi yang laki-laki Fathullah Nasrullah Fathullah Kalau pertolongan Allah tiba Kemenangan pun akan Akan didapatkan Maka anak-anak ini pun Oh ini dia nama-nama Yang diberikan oleh Orang tua Dan nanti di hari akhirat Seseorang itu Akan dipanggil dengan Dengan nama Yang diberikan kepadanya Maka kalau nama yang diberikan itu Nama yang baik Senanglah hatinya dahulu Nanti dipanggil Di hari kebangkitan Maka mudah-mudahan InsyaAllah Nama-nama yang akan diberikan Kepada anak Dan kalau sudah Lanjut sekarang usia Cucu Berikanlah nama-nama yang Nama-nama yang baik Dan sesungguhnya telah datang Kepada mereka Rasul-rasul mereka Dengan keterangan yang jelas Maka tidaklah mereka itu Beriman dengan apa-apa Yang mereka Dustahkan pada masa dahulu Mereka mendustahkan para rasul Tak mahu mereka beriman Kepada Para rasul Mereka mendustahkan Mu'jizat Yang Allah Berikan kepada Para rasul Mereka tak mahu beriman Melalui Mu'jizat yang sudah Mereka lihat dengan jelas Semestinya Mereka apabila melihat Mu'jizat rasul Maka mereka segera Beriman Ini sekarang ni Mu'jizat ini Depan mata kita Al-Quran Ini mu'jizat Mu'jizat Khalidah Ila Yaumiddin Ini dia mu'jizat Sampai Hari kiamat Siapa yang bisa Mendatangkan Al-Quran ini Yang seumpama dengan ini Siapa yang Yang bisa menggantinya Meskipun satu huruf Untuk merubahnya Tidak Kerana dipelihara oleh Allah Ini mu'jizat Dan pemberitaan Al-Quran Tak ada satu pun yang menyalahi Semua tepat benar Ini mu'jizat Tak juga mahu beriman Ini mu'jizat Anak umur Kecil 3 tahun 4 tahun Sudah menghafal Al-Quran Mu'jizat Dalam jangka Hanya 30 hari 40 hari Dapat menghafalnya 30 juz Mu'jizat Tak masuk akal Tapi berlaku Sudah nampak jelas Mu'jizat ini Depan mata Tapi tak juga Beriman Maka lanjutan ayat Kazali kaya Teba'ullahu Alakulu Bil kafirin Demikianlah Allah Mengunci Mati Hati orang-orang Kafir itu Mu'jizat sudah Nampak depan mata Tapi tak juga Mau menjadikannya Sebagai Sebagai pelajaran Sebagai peringatan Sebagai Sebagai Alat untuk beriman Dan kami tidak Mendapati kebanyakan Mereka itu Menepati janji Dan Bahawasanya Kami mendapati Kebanyakan mereka itu Adalah orang-orang Fasik Apabila demikian Halnya Maka Kesudahan Mereka Adalah Kebinasaan Andaikan Seperti itu Keadaan manusia Pada hari ini Maka Manusia hari ini Pun juga akan Dibinasakan Oleh Allah Tapi Alhamdulillah Akan ada Saja Di sepanjang zaman Manusia yang Beriman kepada Allah Sepanjang zaman Sampai hari ini Ada saja yang beriman Sampai hari kiamat Akan ada saja Yang beriman Kepada Allah Yang beriman ini Akan diselamatkan Tetapi kita bermohon Kepada Allah Jangan sampailah Kita tertipu Dan terpedaya Sehingga Kita tidak berada Dalam kumpulan Orang-orang yang beriman Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Dari Dari Hati yang dikunci Mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah tetap Bukakan hati kita Sehingga mudah Bagi kita untuk Menerima nasihat Dan peringatan Sehingga mudah Bagi kita untuk Mendapatkan pelajaran Sehingga kita dapat Memelihara Iman kita Keyakinan kita Kepada Allah Sampai kita Menutup usia Sehingga selamatlah Hidup kita Di dunia ini Dan selamatlah Hidup kita Di akhirat nanti Kisah masa lalu Sudah jelas Menerangkan Apa yang Disampaikan oleh Allah Melalui Pesan-pesan Yang berkaitan Dengan sunatullah Mudah-mudahan Menjadi pelajaran Bagi hidup kita Pada hari ini Sampai ke masa Yang akan Datang Cukup Sampai di sini Mohon maaf Atas segala kesalahan Dan kekhilafan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu La ilaha Illa anta Wa astaghfiruka Wa atubhulaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah Terima kasih telah menonton!